selamat menikmati menurut gue, tapi gak apa-apa kita bikin aja perbandingannya nah, yang kiri ini adalah Urkok WK03 bisa dikatakan ini termasuk senter viral karena waktu itu tiba-tiba harganya itu ekonomis sekali, jadi pada beli semua ya jadi senter viral melawan senter apa ini kalau aku bilang, senter disco lah ya karena dia punya Android UI 2 tuh, bisa kayak lampu disco jadi seru ya oke, gue satu-satu dulu ya Urkok WK03 ini harga 200 ribu lampnya SST40 baterainya 18650 bisa ngecas di senternya jadi seru ya lensanya, kalau kalian bisa lihat tuh nah, lalu Urkok T11, lampnya SST40 baterainya 18350 harganya 450 ribu sudah termasuk baterai ngecasnya disini nih, jadi enak nih dia bisa juga menggunakan baterai 18650 tetapi temen-temen harus beli lagi tabungnya kurang lebih harganya sekitar 80 ribuan ya nah Android UI 2 kebetulan gue di Android UI 2 juga begitu belum begitu paham ya temen-temen sekilas-sekilas nah cuman yang gue suka ini dia ada lampu diskonya temen-temen seru ya seru ya kecil mungkin temen-temen tau ya gue beli ini warnanya sih temen-temen nah lampu ini bisa disetting sesuai kebutuhan ya bisa kalian mau warnanya seperti apa bisa gitu loh kalau di gentem sih tenggelam ya tangan gue kan ada gede ya nah jadi nanti metode perbandingan gue biasanya turbo to turbo ya yang satu nyebar yang satu sorot ya nah kalian bisa lihat nih nanti worth it gak sih ya gue beli center dengan harga 450 ribuan worth it TS 11 atau gue beli WK03 aja lah mungkin tambah dikit gue bisa dapet WK03 2 atau kalian tambah dikit lagi bisa dapet soffrin SC18 ya temen-temen tuh sama aja sih sebenernya mirip-mirip lah ya nah jadi keputusan nanti ditanya temen-temen ya sukanya yang mana ya kalau worth it ini termasuk center yang apa ya kalau di kalian pernah nonton video gue termasuk untuk penghobi dan fun gitu loh karena memang dia fun banget kalau user only sih enggak ya karena kan yang worth cost tuh banyak kan ada Android UI 2 ya terus dia juga multifungsi bisa begini bisa begitu sementara kalau kayak Olight, Nightcore dia lebih ke user only ya mode-nya standar misalnya low, medium, high ada strobo gitu standar ya kalau dia untuk modif gue rasa kayaknya belum belum ada yang bikin modif ya kalau ada mungkin nanti kasih tau aja ya ke gue ya oke teman-teman tunggu video pada saat mamahari kita akan lihat perbandingan kedua buah center ini apakah worth it gue dengan mengeluarkan budget Rp. 50 ribuan membeli TS-11 ataukah yaudah gue Rp. 200 ribuan gue cukup kok dengan WK-03 ya oke kan beda Rp. 200 ribu lumayan juga ya teman-teman oke thank you teman-teman ditunggu malam harinya oke teman-teman gue sudah lihat pada saat malam hari jadi gue akan bandingkan dua buah center gue ya Urkos WK-03 melawan Urkos TS-11 pertama Urkos TS-13 Urkos TS-13 ya tunggu turbonnya Urkos TS-13 begini teman-teman SST-40 oke ya nyebar nah ini sekarang Urkos TS-11 biar ada nyorot ya SST-40 nah gue akan nyalain yang kedua-duanya ya teman-teman jadi yang kiri go-goyang-goyangi Urkos WK-03 yang kanan ini Urkos TS-11 ya jadi teman-teman tau nih gambaran mana yang center kalian mau beli ya mau yang sorot apa yang debat oke thank you gelap siapa takut sub indo by broth3rmax